Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman dan para pemirsa semua dimanapun berada Kita jumpa lagi di Ustaz Danu Official Channel Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT Amin Sahabat beriman Kami sudah bersama dengan guru kita Pak Ustaz Danu kali ini Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Sehat Pak Ustaz Alhamdulillah Dan juga bersama Bang Haji J Assalamualaikum Bang Haji Waalaikumsalam Pak Tung Sehat Alhamdulillah Sahabat beriman para pemirsa dimanapun berada Kita ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustaz Danu Kali ini kami akan menanyakan Surat Yasin di ayat 65 Ini Bang Haji ya Surat Yasin ayat ke 65 Pak Ustaz Yang artinya Bismillahirrahmanirrahim Pada hari ini kami tutup mulut mereka Dan berkatalah kepada kami tangan mereka Dan memberi kesaksianlah kaki mereka Terhadap apa yang dahulu mereka usahakan Kami mohon penjelasan maksud dari ayat ini Bagaimana Pak Ustaz Ya sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim Dalam surat Yasin itu memang betul Mengingatkan kita pada akhirat Nah Kalau disitu menceritakan akan ditutup mulut mereka itu Sebenarnya mulut semua manusia Di akhirat itu Kiasnya Kiasannya itu ditutup Kiasan itu ditutup Maksudnya kenapa Manusia itu Di dunia itu Mulut itu bisa berubah-ubah Yang Ngaku iman kepada Allah Ta'ala Bisa munafik Dan orang gak pernah tahu itu munafik Dia mencoba Merasa Dia menjaga Persaudaraan Sesama Muslim Tapi dia sebenarnya enggak Itu mulut Yang munafik itu seperti itu Bahkan mulut orang-orang yang Di luar agama kita Itu Sudah sangat jelas Tidak dihisap Istilahnya Tapi ini adalah Yang dihisap Berarti ini maksudnya Ada ayat ini Untuk orang-orang yang Muslim Dan itu maksudnya Pada hari ini Maksudnya itu memang Di akhirat Kumpulkan Kemudian dihisap Satu persatu Diceraskan Dijelaskan Salah satunya Kalau dihisap itu Mulutnya yang dulu Kalau di dunia itu Ngomong Aja Merasa benar sendiri Akhiasannya Di akhirat itu Di Kunci Jadi kesan itu Dia tidak bisa ngomong Apa-apa Mulutnya Jadi dia tidak bisa Membela diri Yang dulunya Enggak Saya Sedekah ini Lilahi ta'ala Itu kan mulut Enggak taunya Saya sebenarnya Sedekah itu Saya kumpulkan Setiap minggu Biar saya Dapat proyek Dari ini Itu kan Sebenarnya Malah begitu itu Tapi itu kan Mulut bisa Bicara Saya sedekah Niat saya Lilahi ta'ala Itu mulut Itu yang benar-benar Kelihatan Mau baik Gitu ya Dan banyak Sekali Akhirnya Saya hanya Tuhan saya Hanya Allah Umpama Tetapi Dia sendiri Kalau umpamanya Minta bantuan Minta pertolongan Pada seseorang Enggak dipinjemin Atau enggak dibantu Marah Berarti dia Meminta tolongnya Kepada orang Diakini Dan dia Enggak ada Allahnya Loh Kan saya hanya minta Tolong Ya kalau minta tolong Sekali, dua kali, tiga kali Enggak apa-apa Ini minta tolong Kan setiap saat Setiap saat Minta tolong Padahal Kalau orang muslim itu Diceritakan Fa'idah kutiyatis Salatu Fandasiru Fir'at Wabatagumin Fadlillah Jika engkau telah Tenguaikan Sholat Seorang muslim Sudah sholat Maka betabalah Kamu di muka Bumi Untuk mencari Fadillah Atau rezeki Allah Berarti Orang muslim Disuruh Dia itu Bekerja Kalau dia Minta terus Setiap hari Yang mana Dia Nah disitu Dia tidak Mengerjakan Dia hanya Bilang terus Merus Bilang terus Merus Seperti itu Nah yang begini Ini nanti akan terkunci Mulutnya Saya dulu Menderita Ya Allah Di akhirat Enggak ada Seperti itu Enggak bisa Saya dulu Menderita Ya Allah Enggak Enggak bisa Saya dulu kan Pejabat Saya bikin masjid Enggak bisa Seperti itu Karena nanti Ada malaikat Tanya Mesjid itu Uangmu Apa uangnya rakyat Nah Uangnya rakyat Mulutnya itu Dia gak bisa Ngomong Uang saya Kan gak bisa Dia harus jujur Seperti itu Kesan mulut di kunci Itu istilahnya Kalau di dunia Dia itu bisa ngomong Apa saja Di akhiran Kita gak bisa Mulutnya hanya jujur Kalau misalnya Maaf Pak Ustadz Kalau misalnya Di dunia itu Dia Rajin baca Quran Bahkan Hafal Quran Nanti Di akhiratnya Apa Mulutnya juga Ditutup Ya sama Sebenarnya Dia akan berbicara Jujur Sebenarnya Dia akan berbicara Jujurnya itu Bagaimana Kan gak semua orang Baca Quran Baik semua Yang enggak Bisa aja Dia baca Quran Akhirnya Dia itu punya Punya jamaah Akhirnya mulai muncul Ujub ria Walau Wa'alam Karena itu kan Kelebihannya Dititipkan oleh Allah Ta'ala Melalui Hafalan Quran Melalui Ini Banyak Seperti itu Dan itu Yang Yang Sering saya temui Dari teman-teman Yang seperti itu Bukan temannya Ada orang Seperti itu Ada sesuatu Yang Dia selalu Mencoba Mencoba Untuk Bahwa Saya ini Bacaan saya Bagus Ke saya Walaupun dia gak ngomong Gitu Tapi saya tahu Saya tahu Dan nanti ada Ya ada yang dia inginkan Dengan Berbicara Yang Menyerempet Kesitu Ada yang dia inginkan Apa yang dia inginkan Ini satu orang Loh ya Satu Dua Tiga orang Yang saya kenal Saya tahu Loh ya Apa Dia nyerempet Uang Jadi dia Menjual Kepandian Membaca Itu gitu Seperti itu Walau Kalau menjual Kan Saya gak Meminta Ini ya Kalau Minta balasan Kalau dia bekerja Melalui itu Silahkan aja Tapi ini kan Gak ada Pekerjaan Gak ada Yang dia kerjakan Tapi dia Nyerempet Nyerempetin Kesitu Nah itu juga sama Mulutnya nanti Akan terkunci Siapapun Gak usah yang Hafal Quran Orang biasa pun Terkunci Pejabat Ya terkunci Imam Terkunci Kamu itu juga Sama Kalau kamu Terkunci Sudah sejak Sekarang Karena Kalau ketemu Sama istrimu Kamu gak banyak Ngomong Jadi udah terkunci Dulu Takut salah Walau Alam Kenapa Kalau kamu itu Di depan istrimu Kamu gak ngomong Tapi kalau di luar istrimu Ngomong terus Nah itu gimana Takut sama istri Kalau kamu takut sama istri Gak bisa Karena ada Allah Lebih maha melihat Apa yang kamu kerjain Kalau kamu Takut sama istri Kalau di luar istri Nah kamu Ada yang ngomong Nah itu kan Gak ketemu Akhirnya Kalau sekarang Kamu itu bisa ngomong Saya takut istri Besok gak bisa Seperti itu Gak bisa Mau cerita apa Saya takut istri Gak bisa Saya mau nanya Jika di akhirat itu Ada kesaksian Tangan Mulut Dan lain-lain Berarti Manusia itu Telah Didakwa oleh Allah Adalah Buruk Sehingga Kesaksian Sehingga Orang itu Tidak terima Mau Berkata Membantah Tapi Mulut dan tangan Menjadi saksi Apakah demikian Ya betul Insya Allah Kurang lebihnya Seperti itu Lain lagi Orang yang Sudah Baik Gak mungkin Ada kesaksian lagi Ya tetap ada Kesaksian Gak ada Orang baik Sempurna Gak ada Ya tetap ada Lagi Apa Memang dia baik Sholatnya tertib Ya Sholatnya tertib Baca kurangnya bagus Hapalan-hapalannya bagus Tapi dengan istrinya Memangnya Dia kesulitan Tetap ada saksi Kalau gak tangan kakinya Saksinya siapa? Istrinya Kan besok dihadirkan juga Seperti itu Jadi sama Seperti pengadilan itu Berarti pembelaannya siapa Sudah Gak ada pembela disitu Disitu kan ya dibacain aja Dibacain gak ada Kalau disini kan pengacara Yang aneh-aneh Tapi ya Gak ada Jadi istilahnya Pembelaannya Kalau momenya Ada orang bisa Pembelaannya Rasul Ya Tidak Pada saat dihisap itu Memang ditimbang langsung Oleh Allah Ta'ala Dengan malaikat Sudah dijelaskan Satu-satu Kalau di Zoom Salah satu Timbangannya Ya itu tadi Tanyain Makanya Kalau istilahnya Kalau di dalam Di dalam Quran itu Ada salah satu Ayat yang menurut saya Itu Menakutkan Menurut saya Menakutkan Sebenarnya Itu untuk umum Jadi Dalam surat Asajadah 21 Itu kan diceritakan Satu ayat ini Dibagi menjadi dua Menurut saya Satu Ayat yang depan Itu adalah Dan sungguh Aku timpakan Kepada mereka Siksa kecil Di dunia Sebelum Siksa besar Di akhirat Nah Kalau kita Mau merenung Ayat ini Ini Menggambarkan Bahwa Inilah Gambaran Bahwa Allah Mengetahui Dosa Dari orang tersebut Sehingga Diberi Ujian Diberi Musibah Dalam bentuk Sakit Sebelum Siksa besar Di akhirat Kalau orang itu Di dunia sakit Dan sakit Harus Dikembalikan Lagi Pada ayat Yang lain Apa saja Musibah Yang kau terima Termasuk sakit Disebabkan Dari buah tanganmu Sendiri Berarti Ini dosa Kalau dosa Orang yang sakit Sebenarnya Hanya mohon Ampun Itulah Cara Allah Sebenarnya Itu cara Allah Orang itu Hanya mohon Ampun Di titik mana Kalau dia Di mulutnya Ya mohon ampun Ya Allah Jika selama ini Mulutku Bicaraku Kalimat-kalimat Yang aku keluarkan Selalu menyakiti Hati orang lain Selalu menyakiti Orang tuaku Pasanganku Ampun Ya dosa-dosaku Itu kalau mulut Kalau otak Ya doa Ya Allah Jika otakku sakit Pusing Tidak sembuh-sembuh Selama tiga tahun ini Jika itu disebabkan Karena aku selalu Seuzon Berpikir yang tidak baik Baik kepada pasanganku Baik kepada istriku Atau suamiku Kepada orang tuaku Aku selalu Seuzon Jika itu dosa besar Ampuni Itu kan jelas Dijelaskan Di dalam Quran Sehingga ini harus Menjadi tahu Bahwa orang yang Nanti di dunia sakit Itu Menurut ayat Sejadah 21 ini Orang itu akan Masuk neraka Jadi jangan Membicarakan Orang ini Non muslim Enggak Non muslim itu Udah langsung masuk Yang inilah yang muslim Sebenarnya Gitu Kalau memang yang muslim Dengan ayat ini Menolak Ya enggak apa-apa silahkan menolak Enggak ada masalah kok Makanya Kalimat berikutnya La'allahum yarji'un Agar mereka kembali ke jalan yang Benar Kembali ke jalan yang benar Ada dua Satu Kembali dalam Quran Arti Allah Yang kedua Yaitu Menjalankan sunnah rasul Wa'ati'ur rasul Nah ini harus Difahami Bagi orang muslim Harus difahami Betulan Oh Berarti Kita harus kembali Ke jalan yang benar Yaitu Quran dan sunnah Kembali ke jalan yang benar Makanya Kalau sakit Tobatlah Jangan ulang Agar nanti Allah yang memberikan Kesembuhan Kalau tidak yakin pada Allah Ya mana sakitnya bisa sembuh Enggak Nah kalau ada orang sakit Enggak perlu diobatin Sembuh Ya itu Dia memang Diberi kesembuhan Sama Allah Ta'ala Walaupun dia tidak berikhtiar Terus itu juga dosanya Diampuni Belum Oh dia gak pernah Tobat pada Allah Ta'ala Allah hanya memberikan Pengampunan kesalahan aja Nah Disinilah harus kita ketahui Bahwa Kembali ke jalan Allah Dan mengerjakan Sunnah rasul Ini penting Nah ini yang berhubungan dengan Pertanyaan tadi Sehingga Kaki Itu urusannya bagaimana Lutut Umpamanya saya bilang Saya lutut saya sakit Sudah Lima tahun Gak sembuh-sembuh Sakitnya apa Kemeng Apa cekut-cekut Apa sambil panas Tiga-tiganya Nah lutut ini dipergunakan Untuk menggerakkan Pergerakan kaki Untuk Mengangkat Tubuh Badan Nah itu berarti Sama seperti Tanggung jawab Dalam keluarga Berarti Lutut ini adalah Dalam menjalankan Tanggung jawab Dalam keluarga Itu ada kesalahan Satu tidak luas Kaku Pasti buat gerak Sakit semua Itu kaku dia Jadi Kalau nyuruh istri Atau nyuruh suaminya Harus ngikutin Yang kedua Emosi Kalau suami Atau istrinya Tidak mengikuti dia Marah Dan itu Dikerjakan terus Menerus Berhari Bertahun Dan puluhan tahun Ya normal Allah itu memberikan Ini Sehingga Apa namanya Cairan yang dilututnya Habis Iya kebakar Sama makhluk Yang memang Allah mengizinkan Makhluk tersebut Masuk Loh kenapa Bisa seperti itu Ya saya sering Menangani kasus itu Kalau beliau Beliau mau Mengerti Mengerjakan Diberi kesembuhan Cepat kok Sangat cepat Sebenarnya Hanya itu aja Nah itu kan Berarti benar Berarti Penelitian saya Tentang lutut Kalau sakit Berhubungan Dalam mengatur Rumah tangga Ada Kekakuan Emosi Marah Ego Titik Nah kalau itu Dia mau ngerti Faham Kembali Kemudian minta Ma'at pada pasangannya Mulai langsung Kelihatan enak Kakinya Kemudian berangsur Nanti diberi kesembuhan Sama Allah Ta'ala Nah itu salah satu Bahwa orang sakit ini Memang Disuruh taubat Oleh Allah Ta'ala Dan banyak ayat Yang menyuruh taubat itu Nah kita hanya Sendiri aja Yang merasa Islam Sehingga merasa Tidak pernah punya Dosa Padahal kita tahu Bahwa semua Anak Adam itu Adalah Berdosa Iya berdosa Tahu Tapi kita tidak Mau mengakui Nah itulah yang Dikatakan Munifik Itu Munafik Namanya Siapapun orangnya Munafik Dan Allah tidak Melihat Munafik Ya seperti itu Nah itu nanti Mulutnya Yang diceritakan Dalam yasin tersebut Terkunci Dia di akhirat Mulutnya Ngomong beneran Jadi tidak akan Bisa membela Sebenarnya Tidak bisa bohong Tidak bisa bohong Istilahnya Makanya tangan itu Sebagai saksi Dan kaki menjawab Sebagai saksi Itu adalah Apa di tubuh ini Yang dikerjakan Itu akan menjadi saksi Nah besok Kalau banyak salah Dan dosa yang dilakukan Termasuk ayat Yang tadi Saya ceritakan Itu Asajadah 21 itu itu akan menjadi gambaran besok orang muslim itu di akhirat itu mau masuk mana mau masuk mana, dia akan memilih sebenarnya, jadi pengetahuan oleh Allah yang ada di dalam Quran itu menurut saya sudah lengkap apa saja jual beli ada, hubungan suami istri ada hubungan orang tua dengan anak ada anak dengan orang tua ada, bertetangga ada, berperang ada membagi waris ada, semua ada Kesehatan inilah yang belum ditemukan Kalau orang muslim selama ini Kalau mau sembuh dari sakit Ke rumah sakit, ke dokter Karena ahlinya, oh belum tentu Dia hanya sekedar membantu aja Kalau memang ahlinya Harusnya orang yang masuk rumah sakit Sembuh semua Gak ada yang meninggal, kan gitu Harus punya pikiran seperti itu Nah inilah yang harus kita ketahui Bahwa tangan dan kaki bersaksi Dan itu menjawab itu sama Kalau lututnya, besoknya lututnya ngomong sendiri Kedepan Allah Saya kalau ngatur rumah tangga Barangkali ya Saya kaku emosional, egois, marah Kalau gak mau nurut Ngamuk Kaku malah itu ya Aku sendiri satu-satu Kalau betisnya sakit Saya kalau nyuruh itu harus Kalau gak marah kalau betis Begitu Nah itulah Kalau mau menyesal pecepit Saya hobinya marah dengan pasangan saya Saya hobinya marah yang saya simpan kepada suami saya Atau pada istri saya Itu jawab sendiri disini Semuanya akan menjawab Nah itulah yang dikatakan Semua organ di tubuh itu akan menjawab Nah mudah-mudahan dengan gambaran seperti ini Memahami Kembali ke jalan Allah Ta'ala Melalui sakit itu Insya Allah bisa Asal mau Jangan asal kita itu Oh apa namanya Oh enggak Saya gak punya dosa Oh silahkan Gak apa-apa kok Seneng-seneng aja Nah inilah yang harus kita Camkan bahwa Ayat tersebut Mengerikan Di dalam surat yasin Ayat 65 Itu mengerikan bagi kita Sehingga Harus kita fikirkan dengan serius Dan bertanya Kebar guru yang faham Yang sudah mengerjakan Gurunya akan menjelaskan Sama bareng kali dengan saya Barang kali Dan lebih pandai Banyak Tetapi bagaimana cara Mengaplikasikan Berarti Surat yasin 65 ya Iya Di Diingatkan Untuk menjadi Peringatan Saat di dunia ini Sebelum orang itu Meninggal itu Ingat Ayat itu Kemudian tanya Dan berguru pada orang-orang Yang betul-betul faham Jangan hanya Berguru yang Pemanya Gimana ya Apa ya Yang Kacau hanya Cuma Baca ini Biar kebal Jangan seperti itulah ya Baca ini Nanti bisa narik Perempuan Baca ini Biar kaya Apanya Ibadah kok digunakan Untuk dunia Oh Itu pasti akan Masuk neraka Langsung Masuk neraka Ibadah itu Niatkan Lillahi ta'ala Dan itu Akherat Kalau Lillahi ta'ala Baru terjawab Itu akhirat Surga nantinya Dan itu Amal soleh Tetapi kalau Ibadah Dipergunakan Untuk dunia Untuk kaya Untuk melet orang Untuk kebal Untuk biar hujan Untuk menahan hujan Itu kan sama Semua itu Nah itu Untuk dunia Tidak Insya Allah Tidak akan Dinilai Ibadahnya Seperti itu Kalau itu Dianggap Mata manusia Itu dianggap Ibadah Zikrullah Zikrullah itu Untuk mengingat Allah beneran Jangan kita bilang Zikrullah Tetapi Biar punya ilmu Biar bisa Rawang Biar bisa Ketemu sama Ruh Umpamanya Lah Untuk apa Kayak seperti itu Enggak Zikrullah itu Betul-betul Untuk mengingat Allah Ta'ala Jika Kita sedang Tidak melakukan Kegiatan Dalam melakukan Kegiatan pun Kita Diajarkan Untuk Ingat kepada Allah Ta'ala Nah Disini Kita harus Apa namanya Mewaspadai Bahwa Walaupun kita Islam Belum tentu Kita bisa Langsung Masuk Surga Makanya Kalau Oh Nanti Kalau orang itu Sebelum meninggal Dia mengucap La ilaha illallah Dia akan masuk Surga Nanti dulu Karena pada saat Mengucap La ilaha illallah Sebelum meninggal Itu maksudnya Apa Bisa aja Kalimat ini Dipergunakan Untuk orang-orang Non muslim Atau orang kafir Agar dia Masuk Mu'alaf Menjadi Muslim Sehingga Itu menjadi Gambaran Kalau dia itu Bisa masuk Surga Tetapi Tugasnya Bukan dari itu Mu'alaf Terus masuk Surga Tugasnya Habis dia itu Muslim Tugasnya Banyak Ya sholat Ya membayar Sakat Ya puasa Memohon ampun Dosa masa lalu Yang dia lakukan Loh Kalau dalam hadis itu Dicitakan Kalau seorang Mu'alaf itu Allah mengampuni Dosa-dosanya Ya kalau Dia mohon Ampun Kalau dia dosanya Bertahun-tahun Puluhan tahun Ya mohon ampunnya Puluhan tahun Ya harusnya Seperti itu Jangan dianggap Gerubyuk Dia sekali Mohon ampun Istifat Selesai Semua yang puluhan tahun Terus selesai Mungkin Tidak seperti itu Tidak bisa Seperti itu Wongka kita Atau manusia Itu suami Istri itu Bisa dia bilang Saya sayang Sama kamu Lu besok Bisa atau Setelah sayang Dia pergi Bisa aja Dia selingkuh Mau cita apa Nah itu Tidak bisa Menjadi patokan Loh kalau Taupat beneran Dia Taupatan Naswa Kita itu Taupatan Naswa Seseorang itu Yang tahu itu Hanya Allah Dan kalau kita Mau hitung-hitungan Itu Dosa Kita Masa lalu Puluhan tahun itu Mau hilang Satu kali Gimana caranya Gimana caranya Pakai Rasio Orang berhutang itu Dia hutang Tiga ratus lima puluh juta Ngembaliinya Juga Tiga ratus lima puluh juta Kalau dia Ngembaliinya Lima juta Lima juta Karena masih Lima juta Anggap aja Dia dosa itu Tiga ratus lima puluh juta Kalau dia itu Mohon ampun itu Hanya Membayarnya Seratus ribu Seratus Lah kan masih banyak Kan seperti itu Pakailah Otak untuk berpikir Jangan merasa Hebat kalau sudah Taubat Taubatan asua Nangis-nangis Habis itu hilang Gak bisa Kalau memang bisa Gak punya dosa Coba itu Ada orang yang Kena sihir itu Doain bisa gak Sembuh Kalau memang Dia gak punya dosa Selesai kok Selesai orang yang Kena sihir itu Dia doain Langsung sembuh Itu selesai Benar Kalau gak punya doa Dosa Tapi kalau gak Sembuh Ya kan sudah Ngerti sendiri Karena Allah itu Sudah menuliskan Di dalam Quran Itu dijelaskan Dan Allah akan Mengabulkan Doa orang yang Beriman Serta Mengerjakan Amal-amal Soleh Itu dijelaskan Dalam doa Makanya Kalau kamu mau Ngetes Kamu itu punya Dosa atau Enggak Tes aja Orang sakit apa Orang kesurupan Doain Bisa gak Itu tes Awal Kan kamu hanya Ketemu dengan Jin Apalagi yang Kamu Memangnya Punya ilmu Ruh Bilang aja Sama Allah Ta'ala Jin itu Diusir Kan gitu Bisa gak Sebenarnya Jangan ngomong Oh itu beda Enggak usah Ngomong aneh-aneh Bisa kok Kalau memang itu Enggak ada dosa Bisa kok itu Nusir jin Insya Allah Kalau saya jawab Insya Allah Kalau memang Enggak ada dosa Insya Allah Bisa Kalau gak bisa Ya sudah Tinggal bicara aja Berarti dia sendiri Imannya sama Allah Ta'ala Tidak kuat Amal solehnya Kurang Titik Selesai Seperti itu Nah Kalau yang sudah begitu Sudah ketemu nanti Kesalahan apa Yang dia lakukan Di tangannya Kesalahan apa Di mulutnya Bawahnya Akhirnya Yuk Kamu kelihatannya Ada jin Saya baca-bacain Ya Padahal dia gak ngeliat jin Dia kalau Dia bilang begitu Berarti hanya untuk Biar dia dapat uang Kan sama Dia membacain itu Hanya untuk mengejar Urusan perutnya Dia sendiri Enggak bisa Dan itu Khususnya Dia ngomong Itu besok itu Mulutnya akan ngomong Dia gak akan bisa Ya saya Malu jadinya Nanti kalau di akhirat Kan malu Seperti itu Jadi Tangan dan kaki Ini hanya gambaran Apa yang dikerjakan Pekerjaan Atau apa yang Dilangkahkan Tadi Melangkah Gambaran global Besarnya itu Seperti itu Padahal banyak Telinga Ini dia akan Bersaksi Dia kalau Diberi nasihat Mau mendengarkan Apa Nggak itu Telinga bersaksi Ada rekaman Jadi semacam Dia melaporkan Laiyalah Apa gunanya Rokib sama Atit itu Apa gunanya Kita juga tahu Bahwa kita sendiri Ada malaikat Depan Belakang Kanan Kiri Di luar Rokib dan Atit itu Sendiri itu Kita juga harus Faham Apa gunanya Allah itu Menitipkan itu Rokib dan Atit Memang untuk Mencatat Dan Jeli mencatat Dia memang Diem Dinasihatin Diem Kan orang melihat Nurut kan Atit yang nyatat Lah kenapa Dia itu nyimpen Marah sebenarnya Lah kan orang Nggak tahu Nah itu tadi Yang dibilang Bahwa Kalau disana itu Mulut terkunci Itu karena Memang di dunia Itu bisa saja Dia itu Memutar Balikkan Iya Kurak-kurak Itu bisa Di akhirnya Nggak bisa Nah itu Atit nanti Ngomong Tulisannya itu Jelas sekali Jadi istilahnya Kalau ada orang Yang betul-betul Banyak dosa Itu Dia itu Sendiri Mengumpat Dia sendiri Kok tidak ada Kok sangat Celil Itu catatannya Nggak ada yang Tertinggal Nggak ada yang Hilang Semuanya Rapi Tercatat Itu karena Tiap detik Dicatat Sama malaikat Kalau memang Omongan itu Solah-solah Solah-solah Dikit ujuk Dikit ujuk Dikit ujuk Dikit ujuk Dikit ujuk Dikit ujuk Udah ujuk Nggak mau Mohon ampun Lagi Itu akan Dicatat Jadi kita itu Harus tetap Belajar Belajar Untuk tidak Bohong Apapun Bentuknya Insyaallah Kita akan Senantiasa Berbuat baik Terus Merus Hormati istri Hormati suami Karena Allah Terus Merus Hormat Karena Kehormatan kita Kepada pasangan Hormat kita Pada orang tua Kita Pasti kita punya nilai Di harapan Allah Nggak usah takut Persoalan kita Belum ada rezeki Ikhtiar Ikhtiar Karena saya kemarin Saya mendapatkan Ada orang Ketemu dengan saya Ingin ketemu Sama saya Dulu dia Nggak pernah sekolah Nggak pernah sekolah Kemudian Dia bekerja Di Jakarta itu Umur 14 tahun Kemudian Dia pindah Ke Ke Malaysia Itu umur 17-18 tahun Sehingga Dia pindah lagi Ke Singapur Dan dia punya Di Singapur Itu punya Salah satu Salon Salon Menurut saya Ini diberikan Oleh Allah Ta'ala Keberhasilan Yang cukup Untuk beliau Tapi beliau juga Nggak Nggak sekolah Beliau ngomong Nggak sekolah Saya ustaz Ya nggak apa-apa Saya nggak Nggak melihat Sekolah Atau tidak Sekolah Saya Melihatnya adalah Ketulusan Untuk kembali Kejalan Allah Aja Dan ini Bener Dan dia Alhamdulillah Bisa membantu Saudara-saudaranya Itu kan Dari dia Tidak sekolah Nah ini Saya ceritakan Kenapa Ya harus Ikhtiar Awalnya Ikhtiarnya Dia apa Dulu di Jakarta Beliau ngomong Tidak malu Saya jadi Pembantu rumah tangga Saya pindah ke Malaysia Juga jadi Pembantu rumah tangga Nggak malu Beliau Nah maksud saya Apa Iya begitulah Harusnya Kalau orang meminta Itu kan banyak Sebenarnya Pikirannya Dia meminta Karena memang Dia bekerja itu Dia miskin Bekerja Nggak cukup Atau bagaimana Ini harus difikirkan Kalau Cara berpikir kita itu Baik kepada Allah Ta'ala Yang harus berjuang Karena yang dinilai oleh Allah Ta'ala itu Bukan mintanya Yang dinilai oleh Allah Ta'ala itu Perjuangannya Hasil yang diberikan Oleh Allah Ta'ala itu Bukan Bukan yang kita cari Karena yang dicatat Oleh Allah Ta'ala Adalah perjuangan kita Untuk Agar Allah Memberikan Rizki kepada kita Itu perjuangannya Tapi dengan yang baik Yang halal Jelas Yang to'yip Mudah-mudahan ada gambaran Bagaimana Kita seorang Manusia muslim Nanti tetap akan ditanyai oleh Allah Ta'ala Dan itu bukan hanya Cuma pertanyaan Tapi langsung Catatannya itu diberikan Kamu Hari ini Jam bangun pagi Sudah marah sama istri Marah sekian jam Terjang Sudah ngomel Sudah nggak ada Allahnya Sama sekali Dan itu dicatat rapi Sama molekat atit Kamu ceramah Kamu itu Buangga Di depan jamaah banyak Sehingga yang kamu Utarakan itu Memang benar Ayat-ayat Yang ada dalam Quran Tapi sombong Ujub Riak itu Muncul terus Terus dari situ Pulang Kamu ingin Dinaikkan yang ini Kamu ingin Itu kan semuanya ada Itu hati sama pikiran Insya Allah Seperti itu Makanya harus hati-hati Nggak Semua itu tetap kena Mau orang biasa Mau Pejabat Mau Presiden Mau Menteri Mau Orang wira swasta Mau dia Bos Mau dia Manager Mau dia Orang lapangan Mau dia Ustadz Mau ibu rumah tangga Mau yang dia itu Belum nikah Yang dia belum nikah Wajahnya biasa Yang belum nikah Dia cantik Semua Nggak dicatat Insya Allah Sangat rapi sekali Catatan tersebut Makanya harus hati-hati Kita Dan itulah Yang nanti Mengakar pada Perbuatan baik Nah itu Mengakar pada Perbuatan jelas Perbuatan baik Itu jelas Innahumkan Qoblata Liga Musyinin Sesungguhnya Mereka di dunia Selalu berbuat baik Nah ini tadi hubungannya Orang yang senantiasa Berbuat baik Pasti Wafis sama Iris kukum Wama tu adun Itu akan nanti Diberikan oleh Allah Ta'ala Di langit ada jalan Rizikimu Diberikan jalannya Setelah diberikan Ada ujian Demi ujian Terus dilalui Wama tu adun Dan yang dijanjikan oleh Allah Ya dijanjikan oleh Allah Ta'ala Itu apa Akhirat Yaitu surga Makanya tetap Harus berbuat baik Semua yang dalam Quran itu Senantiasa berhubungan Tidak satu-satu Makanya Di dalam Quran Yang lain Untuk Menjadikan Satu-satu Kesatuan dengan Tadi Yasin tadi Yang 65 Dijelaskan Dan janganlah Kamu menyerumuskan Dirimu Dengan perbuatanmu Kedalam Kebinasaan Ayat berikutnya Dalam satu ayat Dan berbuat Baiklah Allah tetap Menyuruh lagi Berbuat baik Sesungguhnya Allah menyukai Orang-orang Berbuat baik Nah Kalau Allah sudah Menyukai Nanti rezekinya Kembali lagi Diberikan Kan seperti itu Jadi ayat itu Tidak akan Tabrakan itu Insya Allah gak akan Kecuali orangnya Memang gak faham Ya pasti tabrakan Satu-satu Seperti itu Makanya Kalau ada orang Yang perilakunya jelek Nah Allah sudah Menulis dalam Ayat itu Dan janganlah Kamu menyerumuskan Dirimu Dengan perbuatanmu Kedalam kebinasaan Jadi orang yang Senantiasa berbuat Dosa terus-merus Nanti dia akan Binasa Di dalam ayat ini Binasa gimana Ya sudah Diurut aja Kalau dia melakukan Dosa ini Kemudian sakitnya ini Gak sembuh Atau sakitnya ini Sembuh sakit lagi Itu Sembuh sakit lagi Gak sembuh Mati Nah ya itu Itu Ayat ini Bukan karena ngerokok Mati Kemudian Itu karena rokok Enggak Orang ngerokok Kena Penyakit paru Itu ya orangnya Marahnya disimpan Insya Allah Dia akan kena Penyakit paru Mau TBC Kayak mau apa Itu orangnya Marahnya disimpan Jadi kalau dia Ngerokok Tapi dia Enggak emosional Ya aman aja Dia Enggak sakit-sakit Kalau ada orang Enggak rokok Kemudian dia Kena kanker paru Ya bukan karena Dia Rokok pasif Enggak Karena dia Memang marahnya disimpan Tanyain suaminya Ngerokok Enggak Ngerokok Wah ini Rokok pasif Enggak ada Seperti itu Tapi itu Menurut Teman-teman Yang lain Boleh Itu kan Acuan ilmunya Beliau Kalau saya Enggak Berarti kesaksian ini Orang itu Sudah bersalah Makanya dia Bersaksi Atas kesalahannya Kira-kira Seperti itu Ya Pak Ustaz Iya karena Orang baik Enggak Mungkin bersaksi Enggak Bersaksi Nah itu Nanti Kakimu Bersaksi Asamuratmu Bersaksi Kan manusia Enggak ada yang Enggak salah Kecuali yang merasa Benar ya Insya Allah Seperti itu Walau Alam Cukup banget Alhamdulillah cukup Baik terima kasih Banyak Pak Ustaz Atas penjelasannya Mengenai surat Yasin 65 ini Mudah-mudahan Kami bisa Menjalankan Ini semua Berlaku Jujur Agar tidak Menjadi salah Di hadapan Allah Terima kasih Banyak Pak Ustaz Nah sahabat beriman Dimanapun berada Demikian tadi Penjelasan Dari guru kita Pak Ustaz Dano Mengenai hal Salah satu Ayat Di dalam surat Yasin Surat Yasin 65 Mudah-mudahan Penjelasan tadi Bisa Kita pahami Dan akhirnya kita Praktekkan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Bagaimana Agar kita tidak Berkata bohong Kepada siapapun Agar tidak menjadi Salah dan dosa Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Apabila ada perkataan kami Yang salah dan keliru Kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah